Pasca operasi tangkap tangan tim Saber Pungli Satreskrim Pores Belitar dengan menemukan praktek Pungli, serta pencaloan yang dilakukan oleh 1 PNS serta 2 calo di Dispenduk Capil Kabupaten Belitar, ditepis Kepala Dispenduk Capil Eko Budiwinarso. Dia beralasan instansinya sudah disterilkan dari praktek Pungli dan pencaloan. Dia tidak sependapat dengan tim Saber Pungli yang mengatakan bahwa calo yang terjaring OTT bisa mempercepat pengurusan. Praktek percaloan yang mengatakan bisa mempercepat pengurusan sangatlah mustahil terjadi, sebab segala pengurusan harus melewati tahap dan tidak ada namanya memotong tahapan. Kita punya perusahaan juga, siapapun, makanya ini istilah calo dan calo ini nggak ada. Menurut kami ya, karena antrinya sudah lewat antrian. Tidak ada antrian yang lewat peralatan, satu itu. Yang kedua, petugas kami, ini selesai, baru kita bekerja. Selesai mengerja di sini, semua bekerja di sini. Kita verbal kembali. Apabila tidak perlu syarat dari ketentuan yang ada di situ, kita kembalikan lagi. Kita pending, kita hubungi. Pak, ini kurang persatuan begini dan sebagainya. Di sini itu sebenarnya sudah kita bersyukurkan semuanya. Jadi, alibi seperti itu monggolah silangkan asa. Karena di sini sudah kita tidak lakukan itu. Jadi, di tempat ini, di areal ini, kita sudah lakukan antrian ini. Manakala terjadi di luar itu, itu bukan berdasarkan kamu. Eko menambahkan, siapapun yang mengurus KTP akan sama lamanya. Lantaran data yang dimasukkan perlu melalui proses penunggalan data di pusat, sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar. Mohamad Asrofi, JTV